Dugaan penipuan orang tua Reino Barang disebut siapkan pengacara untuk perkarakan syahrini, penjara menanti. Terima kasih telah menonton! Isu keretakan hubungan syahrini dan Reino Barang itu sudah muncul sejak beberapa waktu lalu di media sosial. Bahkan salah satu akun Instagram sempat mengunggah video yang memuat foto akte perceraian yang disebut-sebut milik syahrini dan Reino Barang. Munculnya kabar perceraian pasangan tersebut dilatari oleh sejumlah hal. Salah satunya adalah belum hadirnya ngomongan dalam pernikahan syahrini dan Reino. Hal itu disebut-sebut membuat orang tua Reino Barang menjadi tidak suka dengan penyanyi yang akrab dipanggil inces tersebut. Selain soal anak ketidaksukaan orang tua Reino pada syahrini juga disebut karena kebohongan nantunya. Itu satu persatu mulai terungkap. Hal itu seiring dengan beredarnya kabar kalau ada sejumlah hal yang sengaja ditutup-tutupi oleh syahrini dan juga keluarganya. Salah satunya yang santar pernah beredar adalah dugaan kalau pelantur lagu sesuatu itu telah memiliki anak sebelum nikah dengan pengusaha keturunan Jepang itu. Dugaan adanya masalah dalam rumah tangga syahrini dan Reino Barang juga menjadi perhatian peramal Bunda Nadira. Tangkap layar hasil penerawangan Bunda Nadira terhadap rumah tangga pasangan tersebut lantas diunggah di akun Instagram. Dalam penerawangannya Bunda Nadira mengatakan orang tua Reino Barang mulai serius memupayakan perceraian antara anaknya dengan inces. Mertua sudah panggil pengacara untuk konsultasi hukum mengenai perceraian atau pembatalan nikah secara hukum. Demikian tulis Bunda Nadira. Menurut penerawangan tersebut keinginan orang tua Reino Barang untuk memisahkan anaknya dengan syahrini lebih dilatari oleh adanya dugaan penipuan yang dilakukan menantunya itu. Mereka menyatakan kalau pernikahan Reino dengan syahrini tidak sah karena ada sejumlah data-data yang dipelesukan oleh inces. Mengehebohkan publik, kabar syahrini dicerai oleh Reino Barang sampai nangis-nangis. Syahrini terkenal dengan gaya busana mewas sangat glamor, bahkan terkesan nyentrik dan unik maupun sedikit dorak. Karena busana yang ia kenakan kebanyakan tidak biasa, salah satu kelebihan syahrini tidak dimiliki oleh penyanyi lain dengan gaya busananya. Dia merupakan putri dari pasangan Dadang Zailani dan Watimu Hayati, yang mana ayah anda syahrini merupakan seorang pengusaha tambang pasir. Berini Fatima Zailani, nama lengkap syahrini, ia lahir pada tanggal 1 Agustus 1980 di Sukabumi, Indonesia. Syahrini bersekolah di SDN 1 Begek dan kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP 3 dan SMA 2 di Sukabumi. Setelah lulus SMA, dia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Pakuan di Bogor dan mengambil judusan hukum angkatan 2001. Nama syahrini mencuat sebagai penyanyi ketika dia perpasangan dengan musisi Anang Hermansyah di single Jangan Memilih Aku. Lagu ini menuai kesuksesan besar dan menduduki posisi teratas. Tak berhenti sampai di situ, mereka lalu merilis single kedua yang berjudul Cinta Terakhir. Dan suasana di Kota Santri 2010. Single ini juga meraih kesuksesan yang sama seperti single sebelumnya. Beberapa bulan setelahnya Anang mengeran semangkan lagu Aku Tak Biasa untuk dibawakan oleh Syahrini. Single ini terdapat di album kedua Syahrini yang ia gerak bersama pelangi Rekors dengan judul Semua Karena Cinta. Seusai membawakan single Aku Tak Biasa, Syahrini mendera beberapa persoalan dengan Anang yang mengakibatkan kerjasama di antara keduanya berakhir. Nama Syahrini mulai menjadi perbincangan sejak dirinya tiba-tiba putus dari Anang Hermansyah. Tidak hanya kedekatan secara pribadi yang mulai meregang, kedekatan profesional sebagai teman duet pun berakhir. Pada 27 tahun 2019, Syahrini menikah dengan seorang pengusaha berdara Jepang Indonesia, Reindo Barat. Pernikahan mereka pun digelar secara tertutup di Tokyo, Jepang, kini telah memasuki tahun ketiga perkawinannya. Keduanya kerap menjadi sorotan publik lantaran keromantisannya. Tak hanya itu sebelumnya, pernikahan keduanya dianggap kontroversial. Syahrini dianggap menjadi perbut pacar sahabatnya sendiri, yakni Luna Maya. Meskipun demikian, hubungan Reindo Barat dan Luna Maya sejak awal memang tak mendapat restu dari orang tua Reindo Barat. Rumah tangga Syahrini dan Reindo Barat kini diterpah isu perceraian. Isu perceraian di kalangan artis memang menjadi sesuatu yang tak dapat dibendung. Syahrini tetap bergobb mandi di WCU menunjukkan kelas belakang dan biasa jadi tempat besum. Syahrini dan Reindo Barat diduga sudah berpisah sejak ramai pembicaraan di media sosial, bahwa keduanya sudah tak lagi di jalan. Isu itu beredar gara-gara Syahrini pada petang Indonesia tempat mengunggap kebersamaannya dengan Reindo Barat di Inggris di Ujung Jepang, alias Onsen. Tapi pada waktu bersamaan, teman Reindo Barat mengunggap untuk mereka bersama di Jakarta. Segala insiden itu beredar kabar Syahrini pulang di Indonesia sendirian. Dan terbaru terkait WCU di Jepang, ada isu baru yang tak sedap di Malaysia ini. Syahrini yang mengatuh menikmati muslim di Jepang yang bertahun, terpanyaknya mengatuh dengan menikmati salah satu onsen atau tempat berendang air panas. Rupanya banyak yang membandingkan dengan indah istri mantan kekasih Syahrini. Sebelumnya istri mantan kekasih muslim ini menikmati budaknya bersama-sama suami dan menikmati berendang air panas di tempat pribadi dengan pemandangan yang benar-benar ikat. Selama dari situ, tidak-tidak Syahrini mengunggap momen berendangnya di salah satu onsen di Jepang dengan pengendangan Saroju. Reindo Onsen, Willis Noviu, tulis Syahrini yang telah diundang ulang oleh Afrin A.C.L.D. Neverday. Netizen pun langsung menduga kalau Syahrini menimbar momen tersebut agar tak kalah dengan indah istri mantan kekasihnya. Sementara sekali ya, dia belum mock on dari kropo yang dicambahkan syahrini. Kasian banget bentar lagi dia gila dia prinses Binara ujar selesai satu meter. Budak panas ekopostum prinses Binara lagi berindah menjadi indah istri yang dikait kekataan itu namanya. Sementara Budak di onsen umum sambungnya. Udahlah Budak, prinses Binara malah gak ada kendianya. Lalu lama-lama bisa mengek kalau gak mau kalah dari dia. Papar netter lainnya lagi. Lagian kalau mau mock on dan bagian ya gak usah diperimbangkan dong sambung lainnya. Masih dari akun yang sama tiba-tiba saja ada 71 meter yang mengatakan kalau Syahrini berendam di salah satu onsen terendirian di Kupang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!